Halo teman-teman Dewi Cinta, apa kabarnya hari ini? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat ya, murah rezeki, dan dimudahkan semua urusannya. Dalam episode Suara Istri, tentu saya tidak monolog, pasti ditemani seorang tamu, dan sudah pasti tamunya yang adalah klien saya sendiri ya. Yang Alhamdulillah sudah 3 tahun berikhtiar mengikuti bimbingan spiritual rumah tangga dengan saya melalui perantara Kalung Sakinah. Yuk kita sapa beliau yuk. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Maida. Dari Jogja ya Ibu, nyatir sendiri loh ya. Luar biasa ya Allah. Iya sudah biasa Mbak mendeikar kemana-mana sendiri, karena sering ditinggal suami. Walah gitu ya Ibu ya, padahal dulunya itu sangat bergantung sama suami ya Ibu. Iya ini juga berkat dukungan dari Mbak Maida tentunya, saya bisa berani nyatir sendiri dari Jogja. Selama berikhtiar sama Mbak Maida, kan saya nggak boleh 100% bergantung sama suami ya. Harus ada penghasilan, harus bisa nyatir sendiri, harus belajar mandiri. Wah luar biasa sekali ya Ibu ya. Lebih enakan jadi mandiri kan daripada bergantung 100% ke suami. Alhamdulillah lebih banyak manfaatnya untuk diri sendiri sama anak-anak Ibu. Baiklah Ibu, sekarang teman-teman Dewi Cinta ini sudah tidak sabar loh mendengar kisah perjalanan Ibu berikian bersama saya melalui talung Satina. Bisa Ibu ceritakan masalah remat agak apa yang Ibu alami sampai bisa membawa Ibu mengenal saya? Sebelum menikah, saya itu staff pajak Mbak. Setelah menikah, suami minta saya resign agar bisa fokus mengurus beliau dan juga anak-anak. Dituruti sama Ibu ya? Iya Mbak Maida, karena saya pikir penghasilan suami itu sudah sangat cukup bahkan lebih alhamdulillah ya untuk menghidupi keluarga kecil kami. Dan saya juga tidak tega jika anak saya diasuh oleh orang lain. Misalnya, saya itu masih aktif bekerja ya Mbak. Nah, awalnya itu sebenarnya berat Mbak. Karena saya sudah terbiasa bekerja, tiba-tiba harus diam di rumah mengurus semuanya sendiri. Tapi lama-lama terbiasa karena adanya dukungan juga dari suami. Suaminya perhatian ya Bu? Dulu Mbak Maida, perhatian sekali family man lah kalau saya bilang. Sampai kantor selalu selfie, kasih kabar ke saya, makan siang selfie juga. Bahkan perjalanan pulang ke rumah pun mengabari juga. Padahal kita tiap hari juga ketemu juga. Suaminya sebutin itu ya Ibu ya? Iya Mbak, makanya saya bersyukur banget. Awal-awal menikah, saya pikir suami saya itu sempurna. Solih, loyal kepada keluarga. Tapi namanya bangka ya Mbak. Pasti disembunyikan kayak apa akan tercium bau busuknya. Suami di depan saya dan anak-anak serta keluarga besar memang luar biasa, baik dan perhatian. Beliau selalu dibangga-banggakan sama ibunya bahwa dia itu anak yang sukses, panutan keluarga. Contoh pemimpin keluarga yang baik gitu Mbak. Tapi semua itu hanya topeng. Ibu mulai menyadari apa yang dilakukan suami dibalik topengnya itu ya? Iya Mbak. Dari mana awalnya Ibu mengetahui hal-hal yang disembunyikan suami? Saya dapat WA dari nomor yang tak kenal Mbak Maidya. Saya dikirimi puluhan foto dan video suami dengan wanita lain. Mesra banget di karaoke. Oke, foto dan video suami itu dengan berbeda-beda wanita. Beda hari juga jika saya lihat pada pakaiannya. Nah dari situ saya mulai sadar bahwa suami saya tidak sempurna Mbak Maidya. Saya seperti tidak mengenal suami saya di foto-foto itu. Berbanding terbalik ya Bu? Iya, sangat Mbak Maidya. Reaksi Ibu bagaimana pertama kali mengetahui foto dan video itu? Kaget tentunya, bingung dan bahkan tidak percaya. Ini seperti bukan suami saya, begitu Mbak. Nomor WA yang mengirim gambar itu langsung saya telpon berkali-kali. Saya balas, saya tanya ini siapa? Kenapa foto ini bisa ada? Ini di mana? Apakah ini benar suami saya? Begitu Mbak. Semua pertanyaan saya tidak dijawab. Dia justru mengirim pesan kepada saya bahwa selama ini Ibu dibohongi Bapak. Sudah sejak lama Bapak punya hubi tidak baik. Seperti karaoke, pijat plus-plus, dan jajan. Seketika saya menangis, saya telpon suami. Saya minta beliau segera pulang. Dan setelah sampai rumah, saya tunjukkan semua foto dan video itu. Lalu reaksi suami bagaimana Ibu? Suami saya diam dan tidak bereaksi. Disitulah saya semakin yakin bahwa foto itu benar suami saya. Saya marah, saya teriak, saya pukul, saya cakar suami saya. Kemudian suami mulai buka suara. Beliau bilang, ini semua saya lakukan untuk kamu dan juga anak-anak. Seperti yang saya ceritakan ke Mbak Maida, suami saya ini kontraktor. Beliau harus melopi rekan bisnisnya dengan cara ngasih hiburan. Nah, disitu disediakan minuman keras serta wanita penghibur, Mbak. Ternyata itulah lingkungan asli suami saya sejak muda, sejak belum menikah dengan saya. Astagfirullah, saya pikir selama ini beliau hanya menemani dan menjamu tamu di restoran halal, Mbak. Tapi ternyata tidak. Kemudian Ibu menghubungi saya dan berkomitmen ikhtiar bersama saya melalui kalung sakinah ya Ibu ya? Iya, benar Mbak Maida. Karena saya bingung mau bersikap yang bagaimana. Saya sudah bicara ke suami untuk meninggalkan pekerjaan dan lingkungannya itu. Saya bicara ke mertua dan keluarga besar, tidak ada yang percaya dengan sikap asli anak kebanggaan mereka ini. Akhirnya, disitulah saya memaharkan kalung sakinah dengan tujuan melunakan hati suami agar meninggalkan lingkungannya. Tapi, waktu itu, mau memanfaatkan kalung sakinah pun saya terkendala maher, Mbak. Alhamdulillah, bisa nyicil pakai sopipay. Bayarnya belakangan, tapi barangnya sudah saya terima. Namanya Ibu Rumah Tangga ya Mbak, jatah saya dari suami itu hanya cukup untuk kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Iya Ibu, Alhamdulillah ya ada kemudahan dari sopipay letter ya Ibu ya. Nah, setelah pembaharan kalung sakinah, Ibu cerita ke saya sudah mulai merasa tenang ya Ibu. Alhamdulillah Mbak, karena ada Mbak Maida yang membantu mengarahkan saya. Tapi, agak berat juga arahan yang Mbak Maida minta ke saya waktu itu. Apa itu Ibu? Mbak Maida meminta saya bekerja dan berpenghasilan sendiri. Saya agak bingung juga, karena di sini suami saya hobi jajan, pijat plus-plus, dan karaoke. Tapi, sarannya saya harus aktif bekerja kembali. Tapi, karena sudah berkomitmen ya Mbak dengan Mbak Maida, saya ikuti saja. Semua pekerjaan serabutan saya kerjakan Mbak Maida. Alhamdulillah, saya suka baca, menulis, dan cukup lancar berbahasa Inggris. Jadi, saya cari job menulis dan menerjemahkan. Begitu Mbak. Ini efeknya luar biasa Mbak Maida. Saya masih melayani suami seperti biasa, tapi waktu saya tidak habis untuk sedih yang berlarut-larut. Waktu saya justru habis untuk melakukan hal-hal produktif. Saya buka komunitas membaca dan buka kursus online menerjemahkan. Kita saling sharing job di titik itu, saya paham betul kenapa Mbak Maida meminta saya aktif bekerja. Agar saya tidak menyanyiakan aura daya tarik saya yang telah dibuka melalui kalung sakinah. Alhamdulillah, dari situ saya mulai percaya diri. Mental saya terbangun dan banyak job bagus yang saya dapatkan. Ya Ibu, Alhamdulillah. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi kalung sakinah ini memang manfaat utamanya itu untuk membuka aura daya tarik istri. Sehingga mudah menarik simpati suami dan kembali percaya diri. Persis, itu yang saya rasakan Mbak. Dan suami kaget karena seakan tidak peduli dengan beliau, disinilah suami mulai mendekati saya lagi Mbak. Beliau minta maaf memeluk saya sambil menangis. Tidak menyangka saya bisa bekerja sebaik ini dari rumah. Nah disitu kita ngobrol dalam sekali. Kita saling intropeksi diri, berkomitmen memperbaiki semuanya. Dan suami berjanji mencari proyek halal dan menjauhkan diri dari lingkungan negatifnya itu. Wah Alhamdulillah, luar biasa perjuangan Ibu ya. Saya ingin tahu Ibu, proses Ibu beriklian melalui kalung sakinah. Dari sejak pemaharan pertama sampai perubahan itu, berapa lama itu waktunya? Kurang lebih tiga tahun Mbak. Jika dilihat dari sisi terpuruknya, tiga tahun itu rasanya lama banget. Saya bahkan sempat komplainkan ke Mbak Maida, kok tidak ada perubahan sama sekali dari diri suami saya. Masih bandel, masih suka pijat plus-plus. Tapi selama tiga tahun ini, perubahan luar biasa terjadi pada diri saya. Dan perubahan pada diri saya inilah yang secara otomatis mempengaruhi suami saya. Wah Alhamdulillah, saya senang sekali Ibu mendengar kisah perjalanan ikhtiar Ibu selama ini ya. Saya doakan semoga perubahan baik yang terjadi dalam rumah tangga Ibu bisa permanen. Selalu disertai kesejahteraan, kesehatan, kesetiaan, dan keharmonisan ya Ibu ya. Amin, ya Allah. Terima kasih Mbak Maida atas duanya, bimbingannya, dan motivasinya selama ini. Iya, baik Ibu. Saya mungkin tidak tahu lagi harus bersikap bagaimana jika tidak bertemu dengan Mbak Maida. Iya Ibu, semua ini sudah ditakdirkan ya Ibu ya. Baiklah teman-teman Dewi Cinta, itu tadi kisah ikhtiar klien saya melalui wasilah Kalung Sakinah. Mari kita ambil hikmahnya ya. Yang baik ditiru, yang kurang baik bisa dijadikan refleksi diri. Nah, sampai jumpa di episode Suara Istri berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.